Intro Halo anak-anak semua, apa kabarnya nih? Semoga dimanapun kalian berada tetap sehat ya. Nah hari ini kita akan belajar bersama Mr. Aldi. Kita akan mempelajari sikap toleransi dalam keragaman. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari Mr. Ajak kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Ala Bapak kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Sekarang kami akan belajar. Kiranya Tuhan menemani kami dan membimbing kami di dalam pembelajaran kami. Kali ini, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sebelum kita masuk lebih dalam, Mr. mau tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Nah, jadi toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia dan sikap ini dapat mempererat hubungan dalam bermasyarakat. Nah, lalu kemudian apa sih contoh bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia? Pertama, ada toleransi dalam keragaman agama. Jadi, setiap warga negara Indonesia bebas untuk memeluk suatu agama. Mereka juga diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kebebasan dari sikap toleransi antarumat beragama ini dapat dicerminkan melalui 1. Menghormati orang yang beribadah 2. Menghormati dan bekerjasama antarumat beragama 3. Menjaga kerukunan antarumat beragama Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Lalu, bentuk toleransi berikutnya adalah toleransi dalam keragaman suku bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia memiliki suku yang beragam. Setiap suku memiliki ciri yang berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan rasa toleransi agar tercipta persatuan dan kesatuan. Contoh perilaku toleransi dalam keragaman suku bangsa adalah Pertama, saling menghormati antar suku. Lalu yang kedua, berteman tanpa memandang suku dan ras. Dan yang ketiga, kita harus mengembangkan sikap persatuan dan cinta tanah air. Lalu yang terakhir, yaitu toleransi dalam keragaman budaya. Anak-anak perlu ketahui bahwa budaya suatu daerah dapat berbeda dengan budaya daerah lain. Perbedaan ini membuat budaya di Indonesia menjadi beragam. Kita harus memiliki rasa toleransi terhadap keragaman budaya agar tidak pecah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak boleh mengejek budaya lain. Yang kedua, kita mau mempelajari budaya dari daerah lain. Selanjutnya, bangga terhadap budaya sendiri. Dan yang terakhir, kita harus melestarikan budaya agar tetap lestari. Bagaimana? Anak-anak sudah paham bukan? Nah, untuk latihan materi kita, mister ada satu cerita. Silahkan dilihat, lalu jawab pertanyaan yang ada berdasarkan apa yang sudah kita pelajari ya. Tekstnya berikut. Nah, kita telah belajar tentang sikap toleransi dalam keragaman. Kita bersyukur karena Tuhan masih menciptakan keragaman dalam kehidupan manusia. Ada berbagai macam suku dan budaya di sekitar kita. Sudah saatnya kita mencerminkan sikap Kristus. Yaitu untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Tuhan Yesus bersedia bergaul dan melayani siapa saja. Baik itu orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus juga bersedia makan bersama para pemungu cukai. Melayani orang yang sakit kusta. Di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat. Inilah saatnya kita menunjukkan kasih Kristus bagi sesama kita. Kita bisa lakukan melalui sikap toleransi yang kita berikan. Lalu dengan sikap tersebut mereka dapat melihat kasih Allah. Melalui hidup kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari ya anak-anak Mr. Ajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk mempelajari bahwa pentingnya bertoleransi di dalam kehidupan kami. Tuhan ajarkan kami agar kami dapat selalu mencerminkan kasihmu dimanapun kami berada dan dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.